Halo teman-teman, nama kebar? Tumpu lagi di BDB Channel. Selamat datang di Agari BDB Channel. Nah, kali ini kita nggak bahas apa-apa dulu. Kita cuma menunggu request ya, teman-teman. Kemarin ada yang nanya, om, gimana sih cara merawat api harinya, merawat tanamannya? Kalau merawat burungnya, cuma kita kasih makan aja, nggak kita rawat aneh-aneh. Nah, kalau merawat tanamannya ini yang susah. Karena panas ya. Jadi, ini Agari ini di atasnya juga ram, tinggi juga. Makanya, ini juga panas, tumpu-tumpu di dalamnya itu dari besar ya. Kita tanam pada yang kecil, kita nunggu aja pertumbuhan mereka. Tapi ternyata karena panas, jadi pertumbuhannya agak melambat. Soalnya perlu disemprot nih. Semprot, jadi harus pakai disemprot dengan selang ya. Jadi, burung-burungnya juga mandi di situ. Disemprot juga agak takut pada mandi. Tenang banget. Oh, disini panas banget kalau siang. Makanya banyak telur-telur burung yang berserang disini ya, zhong. Kayak di situ zebra fins tuh, nyarangnya di atas, di atas sana. Di baja-baja ringan yang di atas sana. Makanya zhong, karena panas. Nah, untuk tanaman rutin kita pagi-sore kita semprot ya. Kita semprot seperti ini. Tanamannya di dalam ada yang kita tanam udah besar, kita pindahkan. Ada yang kita tanam dari kecil. Susah ternyata itu merawat tanaman ya, Om ya. Ya, bener, Om. Merawat burung lebih mudah daripada merawat tanaman. Tuh, jadi pagi ya mas sore ya. Sekarang ini udah jam 4.30, 5. Jadi saatnya untuk disemprot. Jadi burung-burung udah dikasih makan. Dimakan semua. Udah tebarkan jangkrik terus payah. Nah, sekarang tinggal merawat tanamannya. Ini merawat tanaman sekaligus merawat burungnya juga. Karena burungnya juga mandi. Di dalam. Jadi konsepnya di AVRI BDB channel ini. Buat breeding. Jadi bukan buah taman ya. Taman asal tanamannya bersih. Tanaman apa aja masuk. Yang cantik, yang warna-warni. Tapi kalau disini ya memang buat breeding. Jadi kita tanaman-tanamannya juga menyesuaikan dengan tanaman-tanaman yang disukai burung-burung yang selain habitat aslinya. Gitu, teman-teman. Ya, gitu lah. Terus sedikit informasi seputar tanaman-tanaman yang ada di BDB channel ini ya. Ini sekarang disininya kita tutupin pakai ini, paranet. Biar gak ada selangga yang masuk gular lah. Ada yang masuk. Tapi kalau kadal masih bisa masuk naik. Kadal belum gular masih bisa masuk. Tapi yang ukuran kecil. Ini. Untung kita selangnya langsung nyemprot. Kenceng ya, om? Jadi kalau nangkep burung, gimana-teman kemarin nanya. Gimana cara nangkep burungnya? Semprota. Semprot aja udah. Semprot kan dia lepek, dia jatuh. Nah gitu. Mudah. Jadi. Nah ini. Kalau tanaman. Nah kita juga. Inilah. Ngerawat tanamannya dengan rumit. Nah tadi. Teman-teman ada yang namanya. Om, ini adanya dimana sih? Ini di samping rumah ya. Di samping rumah. Pas. Nah. Tuh. Jadi pohonnya udah ada yang tinggi. Tinggi tuh kita tanam yang tinggi ya. Di dalam ada pohon nangka tua. Eh pohon nangka tua tiba-tiba mati. Karena mungkin di bawahnya tuh ada. Kolam ya. Kolam mungkin airnya juga panas. Tapi ada ikannya. Ikannya juga fine-fine aja. Gak ada yang mati ya, om ya. Ini gara-gara ada paranet ini jadi susah ya. Nyemprotnya ya. Jadi pegel. Jadi. Tanaman-tanaman tuh kalau disemprot kan langsung fresh nih. Tuan-tanaman jadi seger. Tanahnya juga seger. Nah salah satunya ya. Tanahnya jadi ini ya om. Setah. Jadi becek. Jadi kalau masuk aviari harus cepat. Sendal. Kayak masuk masjid. Jadi ini berapa nih ukurannya. Dari sini. Dari sono. Di sini. Itu juga nyemprotnya yang capek. Tuh. Ini tinggi. Pohon-pohonannya udah rapat di dalam. Tinggal kalau yang kecil-kecil itu udah numbuh. Ya pasti akan rapat di dalam kayak di hutan. Sekarang karena baru 3 bulan ya. Kayak hari ini. Makanya. Pohonnya juga belum begitu tinggi. Tapi udah rapat sih. Kita tanam pada bagian masing-masing. Tuh. Ini pohon. Ada pohon kopi. Terus pohon palem. Palem-paleman. Jadi lengkap. Kita sesuaikan kita namanya dengan autosistemnya. Autosistem burung-burungnya. Ya burung-burung bawah ada. Ini. Ini pohon kopi. Ini pohon kopi. Ini kalau menikmati sunset di sana. Ini sunset nih di sini. Ini di celah rumah. Celah gedung ya. Di sunset. Itu burungnya pengen mandi tuh. Ini nih. Cirik-cirik nih. Biasanya yang mandi punai. Walik itu mandi di situ. Ini pohon pucuk merah. Atas pohon palem. Ini pohon yang tinggi. Tuh. Tinggi kan. Ini biasanya yang burung-burung nih. Tuh. Tuh. Ini. Burungnya mandi. Kalau di sana itu ada burung. Kipasan jawa. Burung kipasan jawa. Sama burung cirik-cirik. Nih. Kipasan jawa sama burung cirik-cirik. Ini mau mandi nih. Gimana? 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 Nanti pohon-pohon juga ada berbunga nih ya. Ada berbunga nih. Ini pohon lencah nih. Disukai burung-burung nih. Tuh. Sudah berbunga. Terus pohon belimbing. Disini. Juga sudah berbunga. Ini data sesudah. Nah ini. Ini disukai play sih nih. Nih. Ini pohon belimbing ini udah berbunga. Ini kalau berbuah nih. Buat makanan burung cakep nih. Nih. Seger banget ya. Tuh. Di sana di kolam. Kolamnya agak kotor. Karena kita tadi. Belum sempat bersihin. Karena kita ngobok-ngobok. Itu tadi. Ngobok-ngobok bikin sarang. Di sana. Itu ada pohon kopi ya. Nih kopi ini disukain. Burung-burung walik nih. Makan buah suka kopi nih. Kopi. Nggak tau nih kopi apa. Kopi besar tuh namanya apa. Bagi teman-teman yang tau. Silahkan. Ketik di komentar. Ini kopinya kopi apa. Kopinya kopi besar ini. Kopi besar. Tuh. 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 Burung-burung pada mandi tuh. Burung sehidang biru mandi. Tuh. Tuh. Tuh ya. Ini burung sehidang biru mandi. Burung-burung di dalam. Iya. Ini kopi ini. Kopi merah. Kopinya besar. Tempat makannya belum digosrokin ke dalam. Nah semprot ke atas om. Nah tuh. Tuh tuh. Burung yang mandi tuh. Burung apa tuh. Wow cak biru. Burung seneng mandi tuh semprot. Disini juga udah mulai ini temen-temen. Disini udah mulai gitu. Nih. Tanemannya udah rapet. Ini tinggi-tinggi ya tanemannya. Oh seger banget ya. Nih. Itu burung-burung pada mandi. Burung apa cak yang mandi. Nih. Burung-burung pada seneng nih mandi di sini nih. Tuh. Seger banget nih sambil. Nih. Nih. Nih burung apa nih. Pleci. Tuh Pleci mandi seger sekali. Waduh. Nih liat kopi ini kayaknya manis. Makan nih. Kopi. Nah ini Pleci juga mandi. Seneng banget dia mandi. Nih. Sudah mandi. Sekarang kita. Kita liat ini dari sini. Jalan dari sini. Banyak burung-burung pada mandi. Seneng mandi kalau di ini semprot segini pada mandi. Nah. Itu. Yang di dalam itu puyuh. Puyuh batu nih. Seneng mandi tuh. Aduh. Sekarangnya disemprot. Tuh. Mereka santai aja kalau puyuh tuh. Becek. Makin becek makin seneng mereka. Warnanya putih jadi. Tuh. Nggak ngaruh buat mereka. Seneng mereka. Nah itulah burung-burung disini ya. Ini sekedar cara merawat tanaman yang disini. Ini tanaman yang juga banyak. Nih. Ini buah limping. Udah berbunga segar ini. Sukain burung-burung. Nah kesana. Tuh. Disini ngelihat burung pada mandi tuh. Burung apa nih. Oh manyat. Manyat lagi mandi nih. Seger banget nih. Nah manyat nih ya. Seneng makan nih manyat. Ini tinggi jadi capek. Oh. Masih tinggi tuh. Oh. Ini ada 8 meter. Ini di dalamnya. Zoom. Serah. Mana? Tadi piyuk-piyuk hilang. Jadi seger-seger semangat. Kalau disemprot. Dirawat. Tanamannya. Ini. Ini pohon lohansung nih. 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 Jadi muter nih. Capek kan. Jadi muter. Sepanjang hari hari harus disemprot. Apanya. Loh. 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 Nah cukup sekali lagi teman-teman. Ini. Ini. Berikut ini request dari teman-teman ya. Gimana cara merawat. Alkari. Merawat tanamannya. Seperti ini. Jadi ya memang harus. Di. Semprot rutin dua kali sehari. Pagi dan sore. Sekian dulu teman-teman. Semoga acara penuan kuat. Keteman-teman yang ingin bikin afiari. Dan yang sudah punya afiari ya. Beginilah cara merawat afiari. Gak terlalu ribet. Karena. Ya gak usah dibikin ribet. Kita yang penting sebisanya. Semaksimal mungkin kita. Rawat ya. Nah sekian dulu teman-teman. Jangan lupa dukung untuk channel kita ini. Dengan subscribe. Like dan share. Biar kita bisa tetap eksis. Menggadangkan informasi-informasi. Seperti winna burung dan winna selainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Sampai sore. Dan see ya.